Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya tertarik dengan Masmur 119 ayat 168 yang berbunyi, Aku berpegang pada titah dan peringatan-peringatanmu sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Saya mau mengajak kita untuk merefleksikan satu kata ini, terbuka. Pada suatu hari saya pergi ke dokter langganan saya karena badan merasa kurang fit. Seperti biasa dokter bertanya macam-macam, keluhannya apa, sejak kapan, apakah ada demamnya, dan seterusnya. Dalam situasi ini, saya harus terbuka terhadap dokter yang memeriksa saya agar dokter tidak salah mendiagnosa, memberikan obat yang tepat untuk kesembuhan saya. Kalau saya sembunyi, menyembunyikan penyakit saya, sudah dipastikan bahwa pasti dokter salah mendiagnosa. Di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita semua seperti seruan Nabi Daud dalam Masmur 119. Dari Masmur tanggapan hari ini, hanya hari ini dibacakan dua ayat. Pada ayat yang terakhir itu, di sana Daud berkata bahwa aku berpegang pada titah dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Tuhan sendiri menghendaki supaya firmannya, sabdanya, bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengajar, bisa kita gunakan sebagai alat untuk menegur dan mengingatkan seorang terhadap yang lain. Seperti yang kita dengar dalam bacaan yang pertama, surat santu Paulus kepada Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. kita terbuka di hadapan Tuhan untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kita hidup sebagai orang-orang benar. Maka di hadapan alat tidak boleh ada sesuatu pun yang kita rahasiakan, apapun itu kesalahan. Tidak boleh kita sembunyikan di hati, di pikiran kita, atau dimanapun. Di hadapan Tuhan kita harus terbuka. Terbuka artinya tidak boleh ada yang dirahasiakan atau disembunyikan. Terbuka bisa juga berarti telanjang. Melanjangi diri kita di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita yang dapat kita gunakan untuk menegur, untuk mengajar, untuk mengingatkan seorang terhadap yang lain, supaya kita semua hidup dalam kebenaran. Hari ini bersama dengan Santo Bonifatius. Bonifatius adalah seorang imam berasal dari Anglo-Sakson, Inggris. dia diutus ke Jerman oleh Paus, mengajar di sana, terbuka di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi pengajaran bagi orang-orang di sana. Dalam sebuah perjalanan, mengunjungi satu tempat untuk merayakan Sakramen Krisma bersama dengan beberapa imam dan beberapa orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik tentu saja. Di tengah jalan itulah mereka diserang oleh orang-orang kafir dan mereka dibunuh. Cukup banyak orang yang dibunuh. Dan Bonifatius berkata bahwa inilah saat yang saya tunggu-tunggu. rupanya dia selama ini berharap supaya firman Tuhan dapat menjadi jalan untuk menuju kebenaran, yaitu dia mau menjadi martir. Oleh karena itu, warna kita pada sore hari ini adalah warna merah, warna kemartiran. Tidak berarti bahwa kita harus menumpahkan darah kita, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat menjadi duta kebenaran bagi orang lain. Ketika orang berbicara tentang kebohongan, ketika tidak ada ketidakjujuran dan ketidakadilan, mudah-mudahan kita bisa tampil untuk mewartakan kasih dan kebenaran itu bagi semua orang. Itu semua menjadi milik kita ketika kita terbuka di hadapan Tuhan. Supaya firman itu menjadi milik kita untuk menuntun kita pada jalan kebenarannya. Marilah pada misal Jumat pertama sore hari ini, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, silakan kitab suci mengajak kita, Tuhan mengajak kita untuk membuka diri, menelanjangi diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita menjadikan firman Tuhan itu untuk mengajar, baik untuk keluarga kita maupun untuk orang lain, untuk menegur, untuk menasihati seorang terhadap yang lain. Kita percaya bahwa roh Tuhan selalu menyertai, menuntun, dan membimbing kita. Amin. selamat menikmati. selamat menikmati.